Jemaah haji Indonesia mulai berdatangan ke Mekah Arab Saudi untuk memulai rangkaian ibadah jelang puncak haji pada Juni mendatang. Pemerintah telah menyediakan sejumlah layanan, khususnya untuk jemaah lansia di sejumlah hotel di Mekah Arab Saudi. Setelah menempuh lima jam perjalanan dari Bir Ali, Madinah, Suwardi akhirnya tiba di kota Mekah Arab Saudi. Jemaah haji berusia 81 tahun asal grobogan Jawa Tengah ini datang bersama 389 jemaah haji lainnya asal embarkasi SOC-1 atau Solo Kloter I. Total ada 1.897 jemaah dari lima kloter yang datang perdana ke Mekah Kamis 1 Juni malam waktu Arab Saudi. Mereka termasuk gelombang pertama yang tiba di Madinah sejak 24 Mei lalu. Jemaah yang datang di hari pertama ini akan tinggal di lima hotel yang berada di lima sektor yang berbeda di kota Mekah. Seluruh hotel menyediakan layanan khusus bagi jemaah lansia dan disabilitas. Jemaah ini alhamdulillah ya, cukup banyak juga sama yang berbeda di lima, tetapi sedang dalam serapisik mereka muda. Karena memang mereka membutuhkan bantuan, alat atau apa, tetapi serapisik kalau mereka sehat, bukan, dan nampak sekali, bahagia sekali bisa tiba di kota Mekah. Tim kami, Tim Selawat juga menyiapkan besoknya, kapan saja jemaah, akan melaksanakan solor, akan bersiap untuk melayani jemaah, melaksanakan obrol. Pelayanan khusus lansia ini juga dirasakan oleh Suwardi. Petani yang mendaftar haji sejak 2010 ini mengaku dilayani secara baik. Pelayanan petugasnya kepada Bapak seperti apa? Baik dan ramah. Petugas penyelenggara ibadah haji, PPIH, memastikan seluruh hotel di Mekah telah siap menampung lebih dari 220 ribu jemaah Indonesia pada penyelenggaraan haji tahun ini. Pemirsa saat ini saya berada di salah satu hotel di kota Mekah yang dikempati oleh jemaah haji Indonesia selama berada di Tanah Suci. Total ada 108 hotel di kota Mekah yang berbagi menjadi segi sektor dalam lima kawasan, diantaranya adalah di sektor 1 dan 2 yang terletak di lokasi Mahbasjir dan sektor 3 hingga 5 yang ada di kawasan Sisi.